Di hari kedua kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Lebanon, ia menghadiri pertemuan bilateral dengan Menlu Lebanon Gebran Basel. Pertemuan membahas upaya kerjasama dalam memerangi terorisme. Lebanon juga meminta saran Indonesia terkait penanganan pengungsi asal Suriah yang kini banyak menetap di Lebanon. Menlu Retno Marsudi mengajak kontingen Garuda Unifil terus berkontribusi menjaga perdamaian. Menlu disambut jajaran kehormatan Angkatan Laut. Pihak mereka mengharapkan ada beberapa hal penguatan kerjasama, terutama adalah di bidang countering terrorism. Dan yang kedua, mereka juga mengharapkan kita dapat membantu penanganan masalah pengungsi karena Menlu-nya menjelaskan bahwa komposisi pengungsi, baik dari Syria maupun dari Palestina terhadap penduduk aslinya itu 50%. Jadi dari Syria saja 1,5 juta, sementara dari Palestina dan beberapa negara lain itu 500 ribu, jadi sekitar 2 juta, penduduknya mereka sekitar 4 juta. Jadi 50% dari penduduknya adalah pengungsi dan Menlu-nya mengatakan tentunya ini juga merupakan tantangan yang cukup berat bagi negara sebesar Lebanon untuk penanganan masalah pengungsi. Jadi nanti bulan Maret-April akan ada konferensi dan nasional mengenai masalah penanganan pengungsi. Nanti kita akan lihat sejauh mana kita bisa berpartisipasi dan berkontribusi untuk isu pengungsi dari.